Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di kreatif channel oke guys balik lagi di sentra rumah jamur insan serbelawan channel inspirasi motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys balik lagi kita ngobrol-ngobrol masalah jamur tiram masalah backlog perawatan sterilisasi pengomposan inokulasi inkubasi semua dibahas di sini ya guys ya sudah hampir 500 video membahas masalah jamur dan belum kelar juga masih banyak lagi pembahasan yang lain makanya di subscribe kemudian dinyalakan loncengnya supaya video terbaru langsung masuk ke notifikasi handphone kalian guys jadi agenda insan pagi hari ini tadi insan sortir ya ya guys ya sortir backlog ini masuk ke rak ya rak yang sederhana ini akhirnya tertutupi dengan backlog ya guys ya ini tinggal nunggu masa panen ya guys ya ini misiliumnya masih muda sih masih sekitar 50 ataupun dari 40 ke 70 persen bervariasi ya guys ya yang agak sedikit tua yang mana ya bagian bawah ini guys ini ini sudah sekitar 80 90 persen ini seperti pembahasan insan pada video video kali ini guys yang mau insan bahas jadi kalau dari versinya insan nih ah insan itu cincinnya dipotong ya guys ya Jadi kalau ada yang tidak sependapat ataupun tidak tidak sama caranya yaitu enggak usah dipermasalahkan tapi kalau ditanya insan-insan dipotong seperti ini permukaannya udah jelas ya guys ya karena banyak yang bertanya Bang dipotong apa digulung apa dibiarkan apa sampai nunggu itu tumbuh dulu nah jadi jawabannya insan itu dipotong nah dipotong kapan-kapan saat insan memotong atau menggulung si backlog ini nah ini yang akan dibahas pada video kali ini guys makanya ditonton videonya jangan di skip ya guys ya kalau ada yang hitam-hitam seperti ini bisa dibersihkan guys nah ini guys ini sambil menyamber-nyamber ya guys ya Nah ini kalau dibersihkan dia bersihnya ya guys ini cuman di bagian depannya aja dia yang hitam-hitam seperti itu biasanya faktor apa itu Bang itu nah salah satu kelemahannya kalau dipotong ya pasti seperti inilah dia permukaan backlognya itu bisa rusak bisa terkena bakteri bisa terkena virus bisa terkena jamur liar tapi yang enggak masalah masih bisa diakali dengan cara seperti ini dan tidak mengganggu pertumbuhan jamurnya Nah seperti itu ya guys ya berbeda dengan tidak dipotong tidak dipotong ya memang jambut backlognya permukaannya bersih terus putih terus tapi ya kalau dari menurut insan tumbuhnya dia agak lama itulah ya guys ya bahkan mau nggak tumbuh sama sekali baru dibuka lah baru langsung mau tumbuh guys nah jadi kapan saat insan membuka cincin atau memotong cincin itu yaitu saat seperti ini guys saat misilium misilium udah berusia 90% minimal nggak kelihatan ya guys gelap nah ini ini misilium 90 95% dikatakan seperti ini ini udah insan lepasin guys korannya tahapan awal insan itu biasanya insan lepas kertas dulu seperti ini nah tujuannya apa tujuannya untuk supaya si misilium yang didalam itu mendapatkan udara lebih jadi kalau kita tutup gitu kan udaranya terbatas ya guys ya udaranya terbatas yang masuk ke dalam backlog sehingga membuat udaranya itu tersaring supaya kalau biasanya misilium udah itu rawan kontaminasi jadi ditutup ini supaya menyaring udara supaya backlognya tidak terkontaminasi nah jadi seperti ini guys tahapan awal kalau udah 90% isinya insan melakukan seperti ini pertama dan buka dulu cincinnya eh kertasnya kertasnya maksudnya seperti ini nah biasanya nisan tahankan selama satu hari posisi ataupun tampilan seperti ini nisan setan selama satu hari jadi besoknya itu udah insan lepasin cincinnya ini ini kita cerita anggap aja lah ini besoknya lah ya guys ya besoknya ini kita lepasin cincinnya seperti ini guys tapi belum dipotong ya guys ya nah ini masih belum dipotong jadi masih kita lepasin cincinnya biasanya itu kalau misalkan insan mau pakai cincinnya itu kan bisa dipakai lagi ya guys ya tapi kalau misalkan enggak ya enggak usah dilepas guys langsung dibuka gini dulu nah apa udah langsung dipotong belum ini tahapan kedua yang insan lakukan ini besoknya lagi setelah dibuka cincin lah kita buka seperti ini guys nah ini masih ide hari keduanya yang pertama tadi dibuka kertas kemudian besoknya kita lepas cincin kemudian kita buka seperti ini nah ini tujuannya apa ya tadi kita udah memberi udara cukup lebar ya guys ya segini kemudian ini kita lakukan seperti ini ini tujuannya untuk berikan udara lebih dan mulai kita bisa melakukan proses pengeringan permukaan guys karena posisi backlog misilium belakang itu belum puluh ya saya masih 90-an persen ini nih kita akan keringkan dulu permukaannya nah tujuannya apa supaya dia nanti kalau udah kering saat terkena air dia langsung menarikin head sambil menunggu misilium yang di belakang penuh nah itu dia guys itulah metode yang insan gunakan biasanya guys ini kayu karet ya guys ya biasanya ini usia 10 hari kadang ada yang satu minggu 7 hari atau 15 hari itu dan tumbuh jamur ya guys ya dari mulai buka seperti ini guys jadi kalau misalkan kita nunggu pul nunggu pul baru kita buka seperti ini itu akan memakan waktu 15 hari kedepan jadi kalau kita dalam misilium 90% udah kita lakukan hal seperti ini nah itu biasanya bisa lebih mempercepat waktu tumbuhnya nah seperti itu guys seperti ini guys ini belum sempet aja sih guys ya insan kemarin tuh udah insan lepasin tapi belum insan buka seperti ini menuntut insan melepasinnya karena memang cincinnya mau dipakai tapi makanya buru-buru dilepasin nggak sempet dibukai seperti ini ya guys ya nah jadi setelah dilepas cincin diberi udara lagi seperti ini tujuannya untuk mengeringkan mengeringkan permukaan backlog tapi setelah ini nanti dipotong atau digulung insan pun belum melakukan penyiraman ya guys ya jadi si permukaannya ini belum disiram juga sampai dua atau tiga hari sampai dia kering guys kering bener-bener kering dulu nah kalau udah kering nanti baru kita beri air seperti itu guys itulah urutan dan tahapan-tahapan insan saat membuka ataupun memotong cincin dari backlog ini guys kalau dari teman-teman ada yang nunggu panen pertama dulu baru dipotong nggak masalah guys yang penting jamurnya bisa tumbuh ya guys ya kalau insan pakai cara seperti itu jamurnya nggak mau nongol guys jamin makanya insan ya udahlah caranya ya seperti ini ya guys ya nah ini kalian bisa lihat itu permukaannya nah itu dia bagian putihnya dia udah udah mengeras ya guys ya karena kalau tapi kalau nggak kita lepas dulu nah itu dia bisa terlengket di plastiknya ini guys bagian putih-putihnya jadi banyak yang terbuang ya guys ya nah ini kalau gini ha kan ini dia hanya sedikit ya guys ya yang terlengket di plastik sedikit lebih banyak lengket di permukaan backlognya nah ini dia guys nah seperti itu guys dibiarkan dulu seperti ini besoknya baru kita potong memang bertahap ya guys ya kalau mungkin teman-teman yang nggak sabaran ah sekaligus aja Bang nggak masalah itu terserah kalian ya guys ya setelah kalian gimana enaknya yang penting jamur tumbuh karena tujuan kita miara backlog itu ya menumpukan jamur bukan cuman sekedar nyari kegiatan bukan sekedar cari hobi ya mungkin ada yang hobinya bertani ya guys ya tapi ya tujuan utamanya tetap rupiah lah ya guys yang mengumpulkan rupiah demi rupiah nah jadi mungkin itu guys video kali ini kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa bisa langsung tulis di kolom komentar keluar dibawah ini backlog Jumbo Insan udah keluar ya guys ya lihat guys sebaris nah ini juga sebaris kemudian tuh dibawa sebaris nah kemudian ini dibawa ini sebaris guys bisa temen-temen lihat nah kemudian ini lagi guys dua baris Wow nih guys di atas lagi ada satu baris ada dua baris lagi guys ini pakai kayu karet ya guys ya kayu karet misiliumnya dari tanggal dua ini tanggal 16 dari tanggal dua ini seumuran dengan biglog Jumbo ya guys ya Nah seperti itu rata-rata misiliumnya sudah empat puluhan persen dari tanggal dua sampai tanggal ini 16 berarti sekitar 14 hari dua minggu ya ini dua minggu 40% bisa dia makin kebawah dia makin lebih cepat guys itu bedanya si biglog Jumbo karena dia menggunakan bibit yang satu botol itu untuk lima ya guys ya teman-teman silahkan lah mau pakai 10 mau pakai 15 nggak masalah insan mau ingin cepat aja lawang bibitnya dewe ya bisa buat teman-teman yang mau beli masih beli mungkin ya bisa lebih lebih dihemat lah tapi jangan terlalu pelit guys bibit bisa beresiko mati bisa beresiko gagal bisa beresiko tumbuhnya lama bisa beresiko Pak misiliumnya lama nah seperti itu ya guys ya Nah itu ada yang udah 50% guys hampiran yang itu Nah jadi mungkin inilah guys video kali ini kalau ada yang mau ditanyakan sekitaran tentang budidaya jamur tiram bisa langsung ditanyakan aja guys kita jumpa di video yang berikutnya kalau ada yang salah insan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh